Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini rangkuman video pilihan netizen Antara lain 90 pabrik makanan Israel Hancur di Rudal Hezbollah Kerugian mencapai 437 miliar Israel terancam kelaparan 2000 tentara angkatan udara Israel Terancam keselamatan jiwanya Karena jadi target Hamas penampakan UAV Java Milik Houthi yang permalukan pertahanan Israel AS dan Inggris Anggota Kongres AS kecam kedatangan Netanyahu ke AS Rashidat Laib sebut Netanyahu pelaku genosida Berkas rahasia Hamas Itu bocor secara daring minggu ini Diketahui masing-masing Berkas tersebut berisi mengenai Nama lengkap pasukan pertahanan Israel Atau IDF beserta pangkalan unit mereka Selain itu mencakup nomor identitas Nomor telepon seluler Alamat email Akun media sosial Nama anggota keluarga Hingga informasi rekening bank Sejumlah dokumen tersebut dibuat oleh Hamas Sebagai bagian dari operasi pengumpulan informasi intelijen Terkini sekira lebih dari 2000 personil angkatan udara Israel Yang tampaknya masuk dalam daftar target potensial Hamas Ribuan personil angkatan udara itu Merupakan pelaku pembunuh anak-anak di Gaza Hal itu diketahui dari sampul berkas rahasia yang bocor tersebut Sebagai balas dendam atas para pembunuh anak-anak Gaza Bahkan halaman panjangnya dokumen tersebut bervariasi Yakni beberapa halaman hingga lebih dari 200 halaman Dilaporkan berkas-berkas itu diproduksi Menggunakan alat otomatis yang dikenal sebagai profiler Yaitu alat yang memungkinkan pengumpulan Referensi silang Dan penggabungan intelijen dari sumber-sumber terbuka Atau OSINT Untuk membuat profil terperinci Mengenai target-target intelijen Israel dikejutkan oleh ledakan di ibu kota Tela Afif Yang belakangan diketahui serangan drone Pada Jumat 19 Juli 2024 Bukan Hamas ataupun Hezbollah Yang mengirimkan serangan tersebut Melainkan kelompok Houthi di Yaman Kelompok yang didukung Iran tersebut Mengatakan telah mengirim drone Menyebabkan satu orang tewas Dan melukai empat orang Pasukan UAV atau drone mereka menyerang Salah satu target penting di wilayah pendudukan Jaffa Wilayah yang sekarang disebut Tela Afif Israel Kata mereka dalam sebuah pernyataan Dimuat AFP Dikutip Sabtu 20 Juli 2024 Hal ini menjadi pukulan besar baru bagi Israel Setelah kecolongan pada Oktober 2023 Hamas menyerang negeri Zionis Kala itu karena pendudukan yang selama ini Dilakukan Israel di wilayah Palestina Dan membuat pemerintahan Benjamin Netanyahu Mengumumkan perang Gaza Inilah penampakan UAV Jaffa Yang berhasil mempermalukan pertahanan Israel Yang didukung oleh AS dan Inggris Yang didukung oleh AS dan Inggris Semana menyerang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hingga saat ini Israel telah kehilangan 90 pabrik makanan dampak pemboman dari Hisbullah di wilayah utara pendudukan Diduga Israel mulai kewalahan menghadapi perang gasa dengan militan Palestina Juga serangan dari Hisbullah dilansir dari Al-Mayadeen pada selasa 23 Juli 2024 Serangan Hisbullah ke Israel semakin gencar dalam beberapa waktu ke belakang baru-baru ini Hisbullah juga mengaku telah melenyapkan pabrik pangan Israel menggunakan roket Roket Hisbullah menghancurkan visi teknologi pangan di Galilea katanya Ada setidaknya 90 pabrik dan 500 pekerja kini lenyap dan tidak tersisa di wilayah tersebut Dari kancuran tersebut otoritas Israel mengalami merugikan lebih dari 100 juta sekel atau sekitar 437 miliar rupiah Diketahui sebelumnya pemboman yang dilakukan Hisbullah itu telah membuat pemukiman Zionis terusir Selain pabrik ada setidaknya 80 ribu pemukim Israel di wilayah tersebut yang terpaksa harus mengungsi akibat rumah-rumah mereka diserang peledak Hisbullah Bahkan puluhan ribu warga Israel itu memangku enggan kembali ke wilayah tersebut Mereka juga menyalahkan pemerintah Israel atas pemboman yang dilakukan oleh Hisbullah di wilayah utara itu Anggota Kongres AS Rashidat Laib mengecam undangan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Untuk menyampaikan pidato di Kongres AS Netanyahu adalah penjahat perang yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina Sangat memalukan bahwa para pemimpin dari kedua partai telah mengundangnya untuk berpidato di hadapan Kongres tegas dia Dia harus ditangkap dan dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional, Papa Rashidat Laib Netanyahu tiba di Washington pada Senin malam untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres pada hari Rabu 24 Juli 2024 Dia akan bertemu dengan Presiden AS Joby dan di Gedung Putih pada hari Kamis Dan diperkirakan akan bertemu dengan calon presiden dari Partai Republik dan mantan presiden, Donald Trump Dikediamannya di Florida pada Jumat Laib, anggota Parlemen Palestina Amerika dari negara bagian Michigan Mengatakan AS telah menyediakan lebih dari 141 miliar USD dalam bentuk senjata kepada Israel Untuk mendanai pembersihan etnis Palestina sejak tahun 1948 Termasuk 17, 9 miliar USD sejak Oktober Menekankan bahwa rezim apartheid Netanyahu telah menewaskan lebih dari 39 ribu warga Palestina di jalur Gaza Dia berkata, namun rekan-rekan saya dan pemerintahan Biden terus menyetujui lebih banyak pendanaan dan mengirim lebih banyak senjata Jangan salah, acara ini adalah perayaan pembersihan etnis warga Palestina Ini adalah hari yang menyedihkan bagi demokrasi kita ketika rekan-rekan Saya akan tersenyum untuk berfoto dengan seorang pria yang secara aktif melakukan genosida Tambah dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!